Hai emas mau bongkar spidometer apa ya spidometer ini Kak itu spidometer apa ini spidometer air rok nah permasalahannya apa itu kok ada kayak lingkarannya kena tompel kena sinar ultraviolet sunar-sinar Ultraman ini biasanya penyebabnya apa ya Kok bisa kayak gini kot panasan terik matahari Kak jadinya kita rasa coba ya kak ya ya coba dulu jadinya kayak gini itu temen-temen harus jangan sering-sering dijemur ya ini pengaruh untuk air hujan enggak ya bukan kalau ini kena sinar matahari bukan pengaruhnya air hujan jadi ini karena kepanasan iya lama-lama ini hilang lama-lama jadinya seperti ini nah ntar lama-lama dia kecil terus banyak-banyak-banyak melibar-melibar gitu lama-lama ini hilang oke kasusnya seperti ini kita langsung bongkar kita langsung kerjain cara pembongkarannya gimana Mas ini bautnya dibongkar semua ya setelah itu kita bongkar nah masalahnya ini tapi ini saya copot dulu ya ya Nah ini udah dibuka ya Mas ya Nah ini setelah kebuka jadinya masalahnya itu sebetulnya lapisan ini lho lapisannya seperti ini jadinya sampai teman-teman bisa beli ya di toko saya di toko oran bisa beli ini nah itu kalau beli harus ukurannya segitu atau tergantung jenis motornya jenis pedometernya ini sesuai dengan jenis motornya Oh gitu nggak bisa nggak kebolak-balik nggak bisa terus ini masalahnya yang lapisannya yang kebakar itu bagian dibawah LCD jenisnya temen-temen itu harus melepas soldierannya ini ya ini semua yang kecil-kecil ini ini semua nah dilepas baru apa namanya baru bisa kecopot baru bisa ganti ya kita lanjut untuk pencopotan ya lanjut untuk pencopotan yang belum ahli saya harap jangan melakukan ngerjain ini karena ini rawan pecah ya teman-teman ya sebenarnya kalau misalkan pecah bisa diganti LCD sekarang udah ada ya tapi lebih mahal gitu biayanya berapa kalau penggantian LCD Mas penggantian LCD itu sekitar 200-300 al tapi kalau mas service kayak gini sekitar 100ribuan 100ribuan itu udah sekalian jasa bongkar pasang belum belum Nah kalau semisal saya bawa motor saya kesini kurang lebih berapa ya karena sekitar ya tambahan jasa bongkar pasang mana 30ribu baik jadi kurang lebih 130 ya Mas ya Oke kita langsung bongkar ya untuk pembongkaran yuk kita lanjut ini mau diapain Mas ini mau nyopot timah soldier timahnya ini ini dicopot ya menggunakan solder acaranya kayak gini set-set-set-set kayak gitu sobat semuanya ya kanan sama kiri yang lurus itu semuanya kayak gitu ini tercopot ini sudah mulai terlepas ya Mas ya untuk pembukaannya jadi ini tetap terlepas semua nah jangan lupa ini dipastikan untuk terlepas semua ya jadinya kalau misalkan belum terlepas jangan dipaksa obat harus digoyang-goyang dulu kalau kalau dipaksa RCC nya rusak pasti jadi ini kalau misalkan udah terlepas semua pasti dia terlepas dah Oh gitu jadi gampang ya jadinya emang dia cara pekerjaannya rapi nah seperti ini dia proses pengangkatannya rapi jadinya kalau kayak gini enggak bakal dia rusak jadinya dari ini aman dari LCD aman terus selanjutnya kita copot bagian ini nah itu diapain Mas ini dicopot jadinya proses pencopotannya dicukil jadinya kalau emang kaki-kakinya bersih dari sisa timah kaki-kaki itu ini loh jadinya kalau ini bersih dari sisa timah jadinya langsung dicopot aja enak tapi kalau timahnya nempel ini nggak bisa dicobot Oh maksudnya nempel yang bagian nempel ujung-ujungnya nih nah seperti itu setelah itu kita langsung kupas aja ini menggunakan cutter besin dulu seperti biasa ya pakai cutter kupas gini jadi kupas-kupas kayak gini pelan-pelan nah setelah itu kita langsung tarik aja pelan-pelan juga nariknya maksudnya kanan kiri-kanan kiri supaya kupasnya rata nah ini kan bekasnya rapi ya Mas ya apa perlu dibersihin pakai bensin lagi atau langsung bisa ditempel nggak bisa kalau kayak gini tetap dibersihin pokoknya dibersihin jadi sisa-sisa lem kayak gini mungkin anda sisa-sisa lem dibersihin jadinya masalah ini biarkan ya bahunya sampai menyengat belakang ya terus kita sisa lemnya kita bersihin pakai bensin ya temen-temen bensin aja cukup ini harus bensin atau bisa diganti bertamak atau solar kayak gitu jangan pertama sama premium aja sama tablet aja minyak tanah kan biasanya ada yang bersihin pakai minyak kayu putih juga Mas terlalu mahal Oh nah ini mulai dibersihin ya seperti ini cara bersihnya ya temen-temen jadinya jadi pertama tadi itu disiram pakai bertamak atau vertralit terserah mau yang ada yang ada apa terus digosok pakai cutter itu harus searah atau bebas kan bebas yang penting intinya untuk ngilangin sisa lemnya Oh sisa lem yang di stiker tadi ya setelah tergosok ya kira-kira udah versi terus kita lap-nya kita lap-nya nah pokoknya jilap sampai bersih jadinya bisa bersih mengkilap jadinya enggak sisa-sisa lemnya saya kalau ada sisa-sisa lemnya ntar jelek jadinya hasilnya Hai jadi untuk teman-teman semuanya enggak usah takut untuk mengkerok sisa lemnya ya Mas ya apa ya dibersihkan ya iya tapi solusi saya jangan kalau ini kalau belum terbiasa jangan bongkar kayak gini soalnya ini LCD nya lebih besar ya enggak kayak seperti karisma atau tingkat penyulderannya yang supra 125 itu cuman kecil untuk penggantian Oke ya selanjutnya ini kita ada dua jadinya lapisan ini sama putih susu ya kita tempelin dulu nah ini at pemasangan stikernya ya Mas ya ya ini langsung tempel aja dipasin aja yang penting Oh iya kalau serasa udah pas ya ditempel set ini ya terus kalau saya pakai ini kalau enggak enggak pakai tangan aja bisa Hai gini itu fungsinya biar apa biar pas atau biar rapi biar cepet terus terang biar cepat nah ini cara penempelannya ini pakai alat untuk ngecat ya Mas itu apa namanya ini Mas tapi pokoknya bebas mau pakai penggaris juga boleh ini fungsinya biar lebih cepat biar efisien waktu jadinya kan udah enggak enggak ada ngebayang lagi seperti yang tadi ya itu kalau misalkan ini masih sisa ya ini di cutter ya di cutter kalau masih sisa ya Oke ya ini perbedaannya tadi yang bikin masalah yang kelihatan setelah itu kita langsung untuk pemasangan ya teman-teman jadi pemasangan putih susunya taruh di bawah tapi ini dipasang dulu ini dipasang kalau misalkan ini masih ada sisanya ya dibersih nggak papa kalau sisa banyak maksudnya sisa apa Mas lemnya Oh sisa lem yang kuning-kuning itu ya kalau misalnya karena masih sisa banyak kan ininya nggak bisa masuk kalau berhubung ini enggak ada anunya bisa masuk ya setelah masuk semua ini langsung ditempel sebagian sini Oh di sleeping tujuannya biar tampilan bagian bawahnya itu rata jadinya enggak 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 gerowong oke ya kita lalu untuk pemasangan jadinya dipasin aja ya dipasin seperti ini nah kalau udah pas kita langsung solder bagian bawahnya ya disolder semua ya teman-teman kita ambil solder terus kita solder untuk timahnya secukupnya aja ya jangan banyak-banyak takutnya kalau kebanyakan besok kalau misalkan mau nyopot lagi susah oke ya jadinya lulur nah teman-teman udah kembali normal lagi selapur ya enggak bagus kok aman jadinya aman jadinya kita langsung untuk pemasangan ya dikira udah selesai ini enggak ada yang problem enggak ada yang mas-mas ini kok ada tulisan er ini ini karena akan colokan di sepedonya kan enggak dicolokin semua Oh jadi enggak konek ke motor ya motor jadinya bisa error gitu jenikan cuma main plus aja buat ngidupin adik minumin speedometer nya oke udah selesai kita langsung pasang jangan lupa di polo ya temen-temen biar saya makin betah buat konten set 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 set